Pemirsa di tangan Muhammad Fadil Arif sebagai Bupati Batanghari, berbagai macam prestasi sudah didapatkan. Bahkan pada tahun 2023 mendatang, masyarakat Batanghari direncanakan akan memiliki Islamic Center. Di tangan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sebagai Bupati Batanghari, berbagai macam prestasi sudah didapatkan. Baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta tatanan pemerintahan yang sangat baik, dibuktikan 6 kali pemerintah Batanghari menerima wajib tanpa pengecualian atau WTP dari PPKRI. Kemudian untuk tahun 2023 mendatang, masyarakat Batanghari direncanakan akan memiliki Islamic Center. Sebab selama ini Kabupaten Batanghari tidak memiliki Islamic Center. Bupati Batanghari dalam pidato hut Batanghari ke-74 tahun mengatakan bahwa bersama DPRD Batanghari sudah disepakati pada tahun depan akan dibangun Islamic Center. Dikatakan Bupati, untuk lokasi pembangunan direncanakan di Kecamatan Muara Tembesi. Sebab Muara Tembesi merupakan pusat perdagangan dan Kecamatan Muara Bulian sebagai pusat administrasi. Islamic Center, Alhamdulillah, Pak Wakil Gubernur dapat kami lakukan sama di BPD Kabupaten Batanghari tanggal 29 kemarin kami sudah menyepakati ya BPD dan insya Allah mulai dibangun tahun depan dan insya Allah di akhir dua politika Islamic Center ini sudah berdiri di Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini. Mengenai lokasi, dapat kami jelaskan mengapa kita memilih di Jalur Ruas Bulian Tembesi. Karena itu adalah jalur yang menghubungkan dua pusat Kabupaten Batanghari. Pembulian sebagai pusat pemerintahan dan terbesi sebagai pusat perdagangan. Kita anggap dengan Islamic Center dibirikan di ruas jalan tersebut, maka lebih banyak orang yang beribadah. Sehingga pahala kita juga akan melihat lebih baik dari ke depan. Yang ke-21, pembangunan dan repilitisasi pasar modern. Kita memang menghubung tidak menghubungkan APBD, kita mengusahakan untuk selalu menghubungkan dana tugas pembantuan. Tahun 2022, Alhamdulillah, kita dapat tugas pembantuan dari Kementerian Perlagangan, yaitu pasar PU di Tembesi. Dan insya Allah, kita tahun depan akan melanjutkan ke pasar sungai yas dan pasar ramah tinggi. Terima kasih telah menonton!